Pemirsa penggiat literasi baca buku yang tergabung dalam rumah baca teras Aksara mengelar lapak baca buku gratis di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan minat baca bagi anak, khususnya di kalangan siswa. Untuk menumbuhkan semangat membaca di kalangan siswa, penggiat literasi baca buku yang tergabung dalam rumah baca teras Aksara di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terus menebar virus membaca hingga ke pulau-pulau terpencil. Berawal dari informasi tentang minimnya buku bacaan di wilayah kepulauan, para penggiat literasi ini kemudian mendatangi Sekolah Dasar Impres Karampuang dan SMP Negeri 5 Mamuju yang berada di Pulau Karampuang menggunakan kapal mini. Kedetangan penggiat literasi ini disambut gembira oleh anak-anak kepulauan, mereka terlihat antusiasat melihat buku bacaan. Tak heran jika dalam sekejap, berbagai jenis buku yang baru saja disusun langsung diserbu hingga habis. Salah seorang penggiat literasi mengatakan kehadiran mereka di wilayah kepulauan adalah untuk mensosialisasikan cara membaca dan menulis kepada anak-anak yang selama ini kekurangan buku bacaan. Selain mensosialisasikan cara membaca dan menulis, mereka juga mengajarkan cara menulis puisi kepada anak-anak. Untuk kegiatan kita minggu ini, kita fokus untuk mensosialisasikan pentingnya membaca, kemudian menulis dalam hal ini sebagai salah satu dengan cara sebesar. Saya pikir kita harus sadar bersama bahwa kemampuan infrastruktur disana masih kurang, makanya penting kiranya kita selalu kesana untuk membawakan buku bacaan, karena menurut penggiatan saya disana masih rendah membacaannya, khususnya mungkin buku-bukunya bagaimana misalnya mau membaca, kalau misalnya bukunya disana tidak terpenuhi ya. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Karampuang, Narmawati, mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran para pendiat literasi ini karena bisa memberikan motivasi sekaligus menumbuhkan minat baca anak-anak yang selama ini kekurangan buku bacaan dan fasilitas penunjang. Sangat bersyukur dalam memberikan motivasi kepada anak-anak untuk minat membaca. Dan mungkin anak-anak disini bisa berpikir bahwa bismillah, artinya yang dikatakan literasi. Pian Sekolah berharap kegiatan ini seperti terus dikembangkan untuk membantu menumbuhkan minat baca bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang berada di wilayah pulau terpencil agar mereka bisa menimba ilmu dengan baik. Dari Kabupaten Memuju, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan.